Badan Kepegawaian Negara, BKN, menyediakan aplikasi penetapan nomor induk pegawai, NIP, aplikasi ini untuk mempermudah pelayanan di bidang status kepegawaian. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian, DIR SKK, BKN Pariono menjelaskan, aplikasi ini mempercepat proses pengusulan dan penyelesaian permasalahan NIP, seperti salah tanggal, bulan, tahun lahir, perbaikan kode jenis kelamin, TMTC, PNS, PNS, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi penetapan NIP, dapat menghemat waktu dan biaya, semua usul sampai dengan proses penyelesaian dilakukan tanpa mengirimkan berkas secara fisik atau paperless, terangnya dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Untuk mengenalkan aplikasi tersebut, BKN mengadakan sosialisasi dan uji coba aplikasi perbaikan NIP secara daring, pada Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini diikuti pegawai dari kementerian, lembaga, daerah, KLD, dan 14 kantor regional BKN yang masuk dalam pilot projek aplikasi penetapan NIP pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, SIASN, yang dikelola BKN. Pariono juga menyampaikan bahwa DIT SKK juga sudah melakukan penyederhanaan alur serta SOP untuk mendukung kelancaran dalam penerapan aplikasi tersebut. Salah satunya yakni dengan dihilangkannya bagian penerimaan surat sehingga usul perbaikan NIP bisa langsung diterima dan diproses oleh tim teknis DIT SKK. Kemudian setelah selesai diproses dan ditanda tangani secara digital oleh Direktur SKK, usul yang sudah diperbaiki secara otomatis langsung terkirim kepada admin instansi pengusul, begitu juga dengan data yang salah pada database SIASN dapat langsung terupdate pada data yang benar. Terakhir, Pariono menegaskan bahwa semua instansi mulai hari ini sudah dapat mengusulkan perbaikan NIP kepada BKN melalui aplikasi ini, sementara usul secara manual dengan mengirimkan berkas masih diterima sampai dengan akhir Desember tahun 2022. Namun mulai Januari tahun 2023 semua usul perbaikan NIP harus melalui aplikasi penetapan NIP. Usul perbaikan NIP secara manual masih diterima sampai akhir Desember tahun 2022. Tetapi mulai tanggal 1 Januari semua usul harus melalui aplikasi perbaikan NIP. Tanpa melalui aplikasi tersebut usul perbaikan NIP akan ditolak, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!